Halo semua, sebagai rumah sakit pemerintahan, kita wajib melaksanakan etika rumah sakit yang tertuang dalam bentuk panduan etik dan perilaku dan panduan interaksi pelayanan publik. Panduan etik dan perilaku ini merupakan serangkaian petunjuk yang berisikan etika perilaku umum, etika pelayanan, etika penyelenggaran rumah sakit sebagai suatu standar perilaku sumber daya manusia dan pengelola dalam menjalankan pelayanan kesehatan dan penyelenggaran rumah sakit untuk mewujudkan perilaku dan budaya kerja yang sesuai dengan visi dan misi rumah sakit. Salah satu contoh perilaku dalam pelayanan publik yang wajib dilakukan oleh setiap pegawai yaitu pertama, datang dan melaksanakan pelayanan tepat waktu kedua, fokus hanya pada pelayanan, tidak melakukan kegiatan lain seperti membaca koran, makan, minum, dan bermain telpun genggang. Salah satu kode etik profesi yang perlu kita ketahui yaitu kode etik keperawatan Ada lima kode etik keperawatan Mari kita gali lebih dalam Yang pertama, kewajiban perawat kepada klien Salah satunya yaitu perawat dalam memberikan pelayanan keperawatan menghargai harga dan martabat manusia keunikan klien dan tidak terpengaruh oleh kebangsaan kesukuan, warna kulit, umur, jenis kelamin, aliran politik, dan agama yang dianut serta kedudukan Kedua, kewajiban perawat dan praktik Salah satunya yaitu perawat memelihara dan meningkatkan kepotensi di bidang keperawatan melalui belajar terus-menerus Ketiga, kewajiban perawat kepada masyarakat yaitu perawat mengembang tanggung jawab bersama masyarakat untuk memprakarsai dan mendukung berbagai kegiatan dalam memenuhi kebutuhan dan kesehatan masyarakat Keempat, kewajiban perawat dan teman sejawat Salah satunya yaitu perawat senantiasa memelihara hubungan baik dengan sesama perawat maupun dengan tenaga kesehatan lainnya dalam memelihara keserasian suasana lingkungan kerja Yang terakhir, kewajiban perawat dan profesi Salah satunya yaitu perawat mempunyai peran utama dalam menentukan standar pendidikan dan pelayanan keperawatan serta menerapkannya dalam kegiatan pelayanan dan pendidikan keperawatan Mari bersama menerapkan panduan etik dan perilaku Jika mengetahui terjadinya pelanggaran, laporkan kepada komite etik dan hukum atau komite lain yang bertanggung jawab terhadap kelaksanaan etik profesi Sampai jumpa di video selanjutnya